Pemirsa Presiden Joko Widodo akan memberikan pengarahan pada acara Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi tahun 2021. Dan langsung saja kita menyaksikan jalannya acara. Di Eropa, di Amerika ini sedang tinggi-tingginya. Muncul setelah gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4. Muncul. Kita ingin apa yang sudah, Alhamdulillah, terkendali COVID di negara kita ini tidak mengalami lonjakan lagi. Oleh sebab itu, saya kemarin rapat, marilah kita bersama-sama, utamanya menghadapi Natal dan Tahun Baru. Kita kendalikan bersama-sama dalam rangka ekonomi kita agar bisa lebih baik. Dan, investasi menjadi jangkar pemulihan ekonomi. Karena APBN, semua negara juga sama. Berat defisit, semua defisit. Kemarin, urusan defisit ini semua negara juga mengkamatirkan. Nanti kalau defisit ini dikembalikan lagi ke normal, berarti akan terjadi shock lagi. Jadi, ini pandemi ini betul-betul dampaknya betul-betul kemana-mana, ke semua titik ada semuanya. Bareng-bareng, bayangkan puluhan ribu triliun direm bareng-bareng karena ingin kembali ke defisit yang normal kembali. Ini juga menakutkan, tapi belum ada kalkulasinya. Kembali lagi, jadi investasi menjadi jangkar pemulihan ekonomi. Karena kita kalau terlalu berfokus kepada APBN, defisit kita ini meskipun saya tahu BUMENQ ini sangat prudent, sangat hati-hati dalam mengelola APBN kita. Oleh sebab itu, yang di luar APBN ini yang harus digerakkan. Kembali lagi, investasi. Saya senang tadi ada kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota yang mendapatkan penugrah untuk investasi, baik realisasi investasi maupun urusan perizinan. Urusan pelayanan perizinan bagus. Seperti tadi di Jawa Tengah. Tapi realisasi investasi bagus di Jawa Barat. Artinya apa? Belum tentu kita layani dengan baik, itu investor akan datang. Apalagi tidak dilayani. Benar enggak? Dilayani saja belum tentu orang investor datang mau berinvestasi, apalagi tidak dilayani dengan baik. Oleh sebab itu, pola-pola lama, hal-hal yang jadul itu semua harus mulai kita tinggalkan. Berikan pelayanan yang terbaik, baik itu investor kecil, yang namanya usaha-usaha kecil itu juga investor, jangan keliru. Investor yang sedang, layani dengan baik, investor yang gede juga layani dengan baik. Investor yang kecil, usaha-usaha kecil itu layani dengan baik. Ijin berikan semua gratis antarkan ke rumah, itu pelayanan. Yang kecil-kecil layani. Seperti itu. Berikan target ke PTSP. Misalnya, Pak Gubernur, Pak Bupati, Bapak Ibu Wali Kota, beri target tahun ini. Misalnya, 10 ribu usaha kecil berikan ijin gratis. Yang kecil-kecil itu urus. Kalau mereka pegang yang namanya izin-izin, akan mudah mengakses ke lembaga-lembaga keuangan, perbankan, akan mudah. Karena ini menjadi syarat perizinan itu. Selain syarat-syarat yang lain. Kalau mereka pegang ini akan memudahkan. Jadi sekali lagi, usaha kecil itu juga investor. Jangan punya bayangan bahwa investor itu harus asing, harus yang gede, enggak? Yang kecil itu pun juga investor. Kalau investasi ini muncul, yang terjadi adalah peredaran uang akan semakin banyak. Kalau investasinya dari luar, berarti membawa uang ke sini. Artinya peredaran uang akan semakin besar. Dan itu akan menimbulkan efek nanti ke daya beli. Masyarakat juga akan naik, konsumsi masyarakat akan naik, pertumbuhan ekonomi juga akan naik. larinya ke sana. Tetapi kalau ada yang bertanya kepada saya, investasi apa sih sebetulnya sekarang ini yang dibutuhkan? investasi yang memiliki nilai tambah tinggi. Tidak bisa lagi kita sekarang ini mengekspor bahan-bahan mentah, mengekspor raw material. kiring investor itu untuk membuat barang itu menjadi barang jadi. Bahan mentah itu barang menjadi barang jadi, kalau enggak mau barang jadi ya sudah setengah jadi minimal. ini yang pulak-balik saya sampaikan transformasi ekonomi yang kita inginkan di situ. kenapa kita stop ngirim raw material nikel, bahan mentah nikel, stop? Mungkin tahun depan lagi kita mau kalkulasi stop yang namanya ekspor bahan mentah boksit. tahun depannya lagi stop yang namanya ekspor bahan mentah tembagat, tahun depannya lagi stop yang namanya bahan mentah timah. Terus akan kita lakukan. Karena nilai tambah di situ itu lompatannya besar sekali. Saya berikan contoh nikel saja. Nikel empat tahun yang lalu, ekspor kita mentah, 1,1 miliar US dolar, kira-kira. Tahun ini perkiraan saya bisa mencapai 20 miliar. Dari kira-kira 15 triliun rupiah melompat menjadi 280 triliun rupiah. Itu yang namanya nilai tambah di situ. Dan tentu saja negara akan mendapatkan. Mendapatkan royalti ya, mendapatkan PNPB ya, mendapatkan biaya keluar ya, mendapatkan pajak-pajaknya ya, mendapatkan PPE-nya ya. Itu yang didapatkan. Daerah juga akan mendapatkan efek peredaran uang yang sangat besar. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri Investasi di Maluku Utara, cek berapa sekarang pertumbuhan ekonomi di sana, cek di mana Moroali ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Seperti apa? Pasti akan berimbas kepada pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat, semuanya akan terimbas. Jadi sekali lagi, ekonomi kita yang sebelumnya berbasis bahan mentah dari sumber daya alam kita, ini akan satu persatu, memang harus ada transisinya, satu persatu akan kita stop. Masuk ke setengah jadi, masuk ke barang jadi. Menjadi industri yang mendorong nilai tambah, baik jadi maupun setengah jadi. Apalagi kalau kita bisa mengintegrasikan, ini tugas Bapak-Ibu sekalian memberikan pelayanan kepada investor, tugas pemerintah nanti mengintegrasikan. Artinya mengintegrasikan apa? Di sini ada tembaga, di sini ada nikel, di sini ada besi baja. Bagaimana mengintegrasikan menjadi litium baterai, kemudian dijadikan satu lagi menjadi mobil listrik. Nilai tambahnya bisa berlipat-lipat lagi. Itu yang belum dilakukan. Dan itu akan kejadian, insya Allah nanti, di tiga atau empat tahun lagi. Dan akan menjadi lebih banyak lagi barang-barang seperti itu, mungkin empat atau lima tahun lagi. Munculnya akan di tahun-tahun itu. Bisa barang-barang itu berupa mobil listrik misalnya, bisa berupa semi-konduktor, bisa berupa jarum suntik yang permintaan dunia 10 miliar jarum suntik, lebih dari 10 miliar jarum suntik. Bahan mentahnya semua kita memiliki, semi-konduktor semuanya kita juga memiliki. Jangan dikirim mentahan. Dan kalau kita memiliki industri-industri seperti itu, akan ada transfer of knowledge, transfer of technology. Sehingga kita akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi yang saya harus ngomong apa adanya, kita tahu defisit APBN kita itu tidak kecil. sebagian dari APBN itu dikirim, ditransfer ke daerah. Sebanyak 642 triliun. 642 triliun. Baik ke provinsi, ke kabupaten, dan ke kota. Uangnya ada di APBD, Bapak-Ibu dan Saudara-saudara semuanya. Ada di APBD provinsi, ada di APBD kabupaten, ada di APBD kota. artinya, itu uang yang siap. 642 triliun. Kita belum menggunakan uangnya orang lain, uangnya investor tadi. Ini yang uang kita sendiri saja, 642. saya harus ngomong apa adanya. Para Gubernur, para Bupati, dan para Wali Kota, masih ada tadi pagi, saya cek ke Menteri Keuangan, masih ada berapa uang yang ada di bank. ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi, tidak turun, justru naik. Saya diperingatkan di Oktober, seingat saya 170. Ini justru naik menjadi 226 triliun. Ini perlu saya ingatkan. Uang kita sendiri saja, tidak digunakan, kok ngejar-ngejar orang lain, untuk uangnya masuk. Logikanya, tidak kena. Uang kita sendiri, dihabiskan, realisasikan segera, habis, waduh, sudah tidak ada APBD. APBN sudah tidak ada. Baru mencari investor, untuk uang datang. Logika ekonominya, seperti itu. Ini masih 226 triliun. Triliun lho. Bede sekali ini. Kalau dimilihatkan, 226 ribu miliar. Gua diri sekali ini. Jadi ini dihabiskan, segera habiskan dulu, realisasikan. Baru kita berbicara, investor mana? Uangmu. Realisasikan juga. Itu yang dampaknya akan double. Saya titip itu saja. Dan, sekali lagi, Kementerian Daerah, dan kita semuanya ini menanggalkan, ego sektoral kita, semuanya harus memiliki visi yang sama, semuanya harus memiliki keinginan yang sama untuk memajukan daerahnya, kota, kawetan, provinsi, dan tentu saja memajukan negara kita, Indonesia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini, Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2021 secara resmi, saya buka. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.